Oh iya, tidak boleh ditegur. Tapi harap-harap, alah, tertumpat. Biasa, biasa terjadi begitu. Kalau kita membuat kue, emang begitulah. Ini makanan Ijaz juga minyak dia. Terlalu sikit pun tidak jadi. Banyak pun tidak jadi. Gaul, gaul, gaul. Rupanya begini. Lebih sedap lagi kalau di, kalau di, kalau di semalam. Ini, suara my mom. Selamat petang. So, petang ni saya dengan my mom mau buat kue pinya ram. Tapi kami mau adun sedia lah. Kasih kembang dulu dia. Nanti sudah kembang tu tepung. Baru digoreng lah itu pinya ram. Jadi, first kita guna apa ni? Tepung apa ni? Beras kan? Kita guna tepung beras. Ini pinya ram sungai ya, guys. Oke. First ni, tepung gandum satu kilo lah. Tapi, ni tak sampai satu kilo. Ini tak sampai satu kilo ni. Tapi, agak-agak lah. Kiranya ni macam satu bungkus tepung gandum. Tepung gandum. Ini tepung beras. Kita buat pinya ram sungai. Gula beras. Tepung... Gula beras. Gula beras. Gula beras. Agak-agak lah. Setengah. Lebih daripada setengah plastik. Lebih daripada. Sampai sebati. Tepung gandum. Oke. Gauh dulu sampai sebati ya, guys. Pinya ram. Jadi, Mak ini pinya ramnya warna apa? Momak taruh hijaukah? Ataupun yang warna... Coklat, mati kena campur juga. Gula merah. Oh iyalah, yang macam dinyaram biasa lah Jangan juga Tidak manis, jangan juga terlalu manis Kalau kurang manis Tidak menjadi Air satu gelas, baru gaul lagi, uar Uar pelan-pelan Uar pelan-pelan lah Supaya tidak terlalu disiring-siring Jadi ini mau ditambah air lagi Rupanya begini Airnya ini ada air di masak Campurlah dengan pandan Oh iya, ini kalau mau campuran pandan Lebih bagus supaya ada wangi Pelan-pelan Uar pelan-pelan Tidak sabar mengeluarnya Tapi nyaram nih, ramai orang yang buat Cuma orang lain lah Dia punya cara style Mas Tua, ini Cuma ini pandai ketaguran Oh iya, tidak boleh ditegur Tapi harap-harap, alah tertumpet Biasa terjadi begitu Kalau kita membuat kue, memang begitulah Ini mau karena ijaz juga minyak ya Terlalu sikit pun, tidak jadi Banyak pun gak jadi Gaule-gaule-gaule Gaule-gaule panjang begini Lebih sedap lagi kalau di Berlap sama orang yang Bagi sebagiannya baru di Suara maimam Kasih aduk Tepung gandum, tepung beras, cap gajah kan? Oh, kalau bikin pinjaram nih kita pakai Tepung beras yang cap ini Kalau ada yang satu jenis itu ada berapa ngantar? Kadang-kadang dia keteguran Nanti ada masa kita buat kue, pangguk-pangguk Kepekatan dia nih, waktu kita sudah mau menggoreng baru kita kasih sebati lagi Dan menjadi Jadi itu kepekatan nih, penyarang tuh waktu main menggoreng baru Enggak, misalnya, enggak menyebab Lepas itu, Pak? Oh, tanpa air berapa gelas? Sudah dikira dia punya Oh, ini kita agak-agak, kita tidak boleh ditentukan berapa gelas Waktu memasak baru kena ijaz Ini berapa lama kita kasih? Lebih lama, lebih sedap lagi dia kembang Kasih kembang dia, kalau satu malam pun lagi Semalaman lah, anak Oh, saya tidak tahu, tapi Misalnya, kalau bikini panik keteguran Mau tangan yang kreatif baru menjadi Lain orang lain dia punya cara Sia, sekarang jalan Kasih kembang dulu Kasih kembang dulu dia Paling bagus, kasih kembang satu malam Kemalaman, macam nyari kita adun Besok pagi baru kita goreng Sekalipu baru kita kukul Bulat mirah sedikit Lepas itu kita campur Sekarang belum lagi Sekarang kasih kembang dulu lah kan Kasih kembang dulu Jadi guys, kita kasih kembang dulu Nanti sudah kembang, baru kita start goreng lah dia Pinya ram ini kan? Oke Ini selepas beberapa jam Pinya ram punya adunan tepung sudah kembang So, sekarang kita campur Kicap sikit Supaya dia punya warna cantik Dan dia punya rasa ada lemak lemak masin sedikit lah Sebenarnya kalau mau campur apa itu Gula merah boleh juga Tapi oleh karena kami tidak Tidak gula merah sekarang So, kami pakai gula biasa pun boleh juga Sama taruh kicap sedikit Supaya dia punya rasa ada lemak lemak masin Dan dia punya warna cantik Ini ikut daripada cara tersendiri lah Tidak terlalu cahit Tidak terlalu cahit Tidak juga pekat Kadang-kadang kalau kita bikin makanan ini tidak boleh jauh terlampau Lampau perfect sangat Sebab kadang-kadang tidak menjadi Santai-santai Karena yang santai-santai itu yang seru perasanya gitu So, kita gaul Kebang sudah Gaul sampai sebati lah Ini boleh taruh warna hijau kali ini atau apanya lah kan? Ini boleh juga merasa pandan Oh iya Kalau mau wangi pandan boleh kita taruh perasa pandan sedikit lah kan? Iya lah, tapi warnanya warna hijau lah kan? Ini selepas beberapa jam Kemarin tindak adun Hari ini pagi baru kami gaul dia mau goreng lah Kita pun selalu dikembang macam ini Makin lama terbiar, makin lama adunannya Makin cantik dia punya tekstur Ini kita agak-agak juga rasanya Itu daripada rasa sendiri Kita setelah goreng kenyaran ya Oke Pasuk kita kasih terbalik dia lah kan? Cucuk dia bagi masak di teman-teman Oh iya, kalau mau tuh sudah masak atau tidak Kita cucuk di tengah dia tuh Siram dengan minyak lah Supaya cepatkan kan? Kalau mau tau dia punya bentuk jadi Atau tidak, kita tengok di siring-siringnya tuh Nih, bagian minah Nah, macam itu Nah guys, jadi inilah hasilnya pinya ram tuh Kami mau sarapan pinya ram dulu Selamat menjamu selera guys Bye, jangan lupa subscribe Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax